Intro Oke, diketahui Suatu perbandingan 2 banding 7 Ditanyakan Nyatakan bentuk perbandingan tersebut Dalam bentuk persen Oleh karena itu Mari kita proses Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Mengubah perbandingan ini Menjadi bentuk pecahan Seperti ini Perhatikan 2 banding 7 itu Sebagai pecahan Adalah Kita siapkan pernya Pembilangnya adalah 2 Dan penyebutnya adalah 7 Jadi 2 banding 7 itu Sebagai pecahan biasa adalah 2 per 7 Paham ya? Nah, selanjutnya Agar menjadi bentuk persen Atau pecahan per seratus Kita harus Ubah Ya Pecahan ini Khususnya penyebutnya agar menjadi per seratus Ya Biasanya kalau Ingin mengubah suatu pecahan menjadi persen Kita langsung kalikan dengan 100 persen ya Tentu bisa ya Atau mungkin ada juga yang berpikir Pembilang, penyebut Atau atas bawah Kalikan Sama-sama Dikalikan dengan 25 Ya Namun 7 Tentu akan sulit Untuk ditulis seperti itu Oleh karena itu kita ambil Keputusan Untuk Mengubah Bentuk pecahan biasa menjadi persen Dengan cara langsung kita kalikan 2 per 7 Dengan 100 persen Perhatikan Jadi 2 per 7 Kalikan 100 persen Oke Nah biasanya Angka seratus dengan penyebutnya ini Kalau bisa Di Sama-sama dibagi atau dicoret ya Tentu bisa dilakukan Tetapi Kali ini tidak mungkin ya 7 dengan 100 tidak memiliki faktor yang sama Oleh karena itu kita coba langsung kalikan 2 Dengan 100 Ya Jadi Kita lanjutkan sebagai berikut Sama dengan 200 Per 7 Persen Berarti kita harus menghitung Pembagian 200 Bagi 7 ya Kita harus hitung dulu nih 200 dibagi 7 Ya 200 Dibagi 7 2 kali 7 14 20 Kurang 14 6 Turun 0 Lanjut 60 dibagi 7 8 yang mendekati ya 8 kali 7 56 60 dikurang 56 4 Selanjutnya 40 Muncul koma di atas 40 dibagi 7 Adalah 5 5 Kali 7 30 5 Dan begitu seterusnya Sehingga Kita akan mendapatkan Desimal Yang memang Tak Tak berujung Atau berakhir ya Disini masih ada 50 Nah disini 7 Stop ya Sehingga Kita ubah Persen 2 per 7 2 per 7 Menjadi 28 Koma 57 Persen Ya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton